selamat pagi sobat kicaumannya dimanapun kalian berada nah sobat kicaumannya pagi hari ini kita mendapatkan kejadian ya musibah namanya sobat kicaumannya tetapi tetap kita akan angkat ini ya materi tetap kita akan upload ke youtube jadi ini sobat kicaumannya adalah pasangan produksi memang sebenarnya kita berat mendapatkan kejadian seperti ini tetapi namanya seorang petenangkar tentu saja ujian itu banyak sekali sobat kicaumannya karena perjalanan ini kalau kita ingin dilanjutkan ya masih panjang atau stop sampai disini saja nah itu sebuah pilihan untuk kita semua nah sobat kicaumannya apa yang akan kita bahas kali ini nah ini adalah murai batu betina cetak produksi sudah banyak dan pejantan ini juga pejantan yang cetak pejantan ini sudah banyak mencetak anak bahkan anakannya sudah menjadi pastol dan sudah ada yang mau share ya nah kalau untuk kondisi yang seperti ini sobat kicaumannya kita masih teliti tetapi teman-teman kita minta jawaban akhirnya kita akan upload juga nah setelah kita teliti sobat kicaumannya dalam beberapa hari jadi kejadian ini sudah lumayan lama ya sudah beberapa hari yang lalu setelah kita teliti banyak temuan disini penyebabnya nah apa saja itu sobat kicaumannya simak terus video ini tonton sampai habis sobat kicaumannya faktor yang pertama ini sobat kicaumannya karena ada pejantan gacor ya seperti yang kalian lihat di video ini mereka bertempur jadi birahinya naik ya emosinya naik kemudian betina ini juga panik sobat kicaumannya ya betina ini birahinya seketika lenyap karena posisi panik posisi terkejut kalau bahasa kita itu ya kan karena pejantan ini selalu menggacor bongkar isian otomatis betina itu sekalipun produksi ya tidak jadi angkut sarang tidak jadi bertelur tidak jadi mengeram nah itu banyak sekali faktornya sobat kicaumannya padahal betina kami ini setelah kami cek semua glodo ini ya semuanya angkut sarang sudah ada yang bertelur sudah ada yang mengeram nah betina yang mati ini tadi sobat kicaumannya posisinya sudah angkut sarang nah ini sangat disayangkan sekali sobat kicaumannya kita mendapatkan kejadian seperti ini ya kan hanya karena pejantan ini bertempur hampir semua kandang ini bertempur gacor ya sobat kicaumannya nah burung-burung ini menggacor biasanya terkejut sobat kicaumannya kalau bahasa kita ini kaget ya kan ada suara-suara keributan dan juga suara di sekitar kandang ini banyak sekali aktivitas manusia ya kan karena posisinya ini dekat dengan WC atau kamar mandi ya kan jadi itulah sebabnya kita pakai penutup dinding GRC disini tetapi kalau untuk siang hari kita tidak bisa memaksakan tetap kita buka sobat kicaumannya akhirnya mereka ini melihat keberadaan manusia apalagi kalau murai batu ini disiul dipancing ya kan kemudian kita beraktifitas ya ada kegiatan nukang di sekitar kandang tentu saja banyak suara keributan-keributan nah ini otomatis ya pejantan ini stress jadi dia hilang kendali, oper emosi, oper birahi semuanya banyak sekali faktornya sobat kicaumannya kalau ingin diteliti ya kan nah jadi dia ingin sekali keluar dari kandang nah itu bahasanya kalau mereka ini sudah tidak tahan lagi karena ada pejantan yang terlalu gacor akhirnya ada yang kalah jadi tidak tahan lagi ingin keluar dari kandang karena tidak bisa keluar dari kandang posisinya tertutup seperti ini betinanya jadi sasaran karena betinanya juga ketakutan betinanya ini mondar-mandir terbang sana sini ya pejantan ini panik ketika betina itu ikut cemas tambah kejadiannya dibantai oleh pejantan nah itu faktor utamanya sobat kicaumannya faktor lainnya juga ada karena pakan banyak teman-teman kita yang meneliti juga sobat kicaumannya ada juga dari jangkrik karena para peternak jangkrik itu biasanya memakai konsentrat atau pakai fur sehingga kadar proteinnya itu sudah tinggi sudah panas tambah panas ya kan seperti ulat ongkong penyajiannya itu padahal itu jangkrik makanya jangan langsung diberikan ke kandang ada yang mengatakan seperti itu lebih baik kita tahan dulu satu hari kita berikan sayur sayur-sayuran nah itu ada juga seperti itu nah faktor ketiga adalah kesalahan ekstra puding F nah kalau untuk di kita ini kita tidak salah ekstra pudingnya sobat kicaumannya kita harian pakai jangkrik untuk posisi nelur rangkut sarang itu pakai keroto saja dan sedikit tambahan ulat ongkong untuk menaikkan birahi betina nah pejantannya ini bisa jadi juga makan sobat kicaumannya nah kelihatan disini sobat kicaumannya ya posisi bulu ya sudah banyak yang kecabut ini sobat kicaumannya kalau bahasanya ini ya dicabut pejantan dibantai jadi berserakan di sekitar lantai atau di sekitar pasir kemudian bak mandi di sekitar ember di wadah pakan semuanya berserakan nah ini pelakunya adalah pejantan jadi pejantan ini ngebantai betina pasangannya sendiri sobat kicaumannya yang sudah produksi mereka ini pasangan produksi bisa jadi karena ada beberapa gangguan di sekitar kandang nah ini dugaan kita sementara sobat kicaumannya jadi untuk hal yang pasti kita meneliti ya sambil belajar aja sobat kicaumannya jadikan ini pembelajaran bahwa penangkar itu memang harusnya standby tetap mantau kebetulan saya sedang pergi ya kita tinggalkan sebentar saja kejadiannya bisa seperti ini fatal dan juga yang paling penting sobat kicaumannya ya kita harus sadar diri juga kalau untuk penangkar murai batu ini sekeras apapun usaha kita ya bukan kita menentukan hasilnya sobat kicaumannya artinya hasilnya ini tidak bisa diprediksi inilah yang terjadi di tangkaran kita sobat kicaumannya pasangan produksi ya yang sudah banyak cetak anak bisa terjadi ngebantai lalu mati nah ini menimbulkan kesan sobat kicaumannya ya kalau untuk penjodohan kita memang berusaha dalam mencari jodoh nah setelah jodoh bisa juga terjadi seperti ini jadikan ini pembelajaran untuk kita semua oke sobat kicaumannya itu saja video kita kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like subscribe dan share semuanya mungkin terima kasih salam selamat menikmati selamat menikmati